musik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi pesilat-pesilat ini adalah platform terbaik untuk mereka mempamerkan aksi yang boleh meningkatkan prestasi mereka khususnya untuk membawa cabaran wakili negara dalam kejahuanan yang lebih besar di peringkat antarabangsa ada teguran yang diberikan pada Yusof di taman untuk pusingan yang pertama kita lihat daripada pesilat dari Pulau Pinang ini Karunizam dilihat sedikit menguasai telanggan ini adalah aksi-aksi menarik yang dipamerkan sepanjang 2 minit pusingan yang pertama di sini Karunizam dicatuhkan oleh Yusof perhatikan ada sapuan yang cuma dilakukan oleh Yusof selain daripada aksi putra kelas G ini selepas ini akan juga dapat kita saksikan bagi kelas A yang melibatkan pesilat dari Perlis dan Selangor yang akan turun ke gelanggar pusingan kedua kali ini mereka adalah lebih agresif Yusof cuma melakukan serangan hampir saja berjaya ditangkap akan kaki oleh Karunizam untuk dia punya kelebihan untuk melakukan jatuhan sebenarnya tadi kali ini apakah berjaya dengan jatuhan daripada Yusof Razali bermula dengan dia berjaya menangkap kaki gunci pergerakan kaki Karunizam sebelum melakukan jatuhan jadi Karunizam perlu lebih berhati-hati dan juga perlu lebih menyerang untuk mencari mata selepas ini sekali lagi sekarang lagi Yusof berjaya melakukan jatuhan ke atas karun Nizam jadi sudah dua kali Yusuf Razali berjaya melakukan jatuhan dia belum mengelak daripada menerima teguran dia belum menyebabkan mata di kotor berak selain daripada Yusuf juga telah mendapat satu kemenangan melalui Muhammad Hanif Harul Wafi dalam pelayanan yang pertama di gelanggang ini bagi putera kelas F dalam pertemuan dengan Muhammad Syahrul Zeki dari Sabah kembara ke pusingan seterusnya ada tujuh pelawanan atau pertandingan yang berlangsung pada pagi ini di Dewan Jubli Perak Kurokonsa Perak ini oh cantik kali ini Muhammad Khairul Nizam berjaya melakukan satu sepuan jatuhan ke atas Yusuf dia membalas pergerakan dari Yusuf kali ini sekali lagi dia berjaya ini adalah pusingan yang kedua seimbang tapi ada teguran yang diberikan dan Nizam harus lebih berhati-hati dia kelihatan menarik kaki Muhammad Yusuf Razali sepatutnya akhir untuk pusingan yang kedua mereka akan meneruskan satu pusingan lagi sekian terakhir bakal menentukan sepatutnya